Sudah lima tahun ini, Suyati, warga desa Ngapung Rejo, RT1 RW2 Kejamatan Pati, tak lagi bisa menikmati cerahnya mentari. Janda dengan dua orang putri ini harus kehilangan indera penglihatannya lantaran kedua syaraf mata mengalami kerusakan. Di tengah keterbatasannya, ia berupaya untuk tetap berjuang untuk menghidupi dan menyekolahkan putrinya di bangku sekolah dasar. Barang di dalam rumah peninggalan almarhum suaminya yang seorang perantauan di tanah Papua pun telah habis untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kesariannya, keahliannya hanya bebenah. Sesekali, ia mendapat sedikit rezeki dari mencuci pakaian. Itu juga tidak setiap hari terjadi. Waktunya kebanyakan dihabiskan di dalam rumah sembari menunggu dua putri sulung dan bungsu yang masih duduk di kelas 5 dan 3 SD. Tak jarang, tetangga sebelah rumah yang iba berkunjung untuk memberikan makanan dan uang ala kadarnya. Dibantu tetangga, ada yang kasih makan, ada yang kasih uang sangu buat sekolah itu. Terus kalau untuk membiaya lakukan sekolah? Ya Alhamdulillah, dapat dari Abu Bakar itu bantuan tiap bulan. Belum ada, bu kami tua itu yang minta apa itu, kakak sama KTP. Kapan itu? Mungkin sudah tiga bulanan mungkin. Apanya buat apa? Ya buat itu, PKH itu, bantuan. Lupa beras. Sekarang belum pernah? Belum, belum cair. Melihat keadaan tersebut, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Pati bersama Masyarakat Desa Asempapan, kejambatan terangkil, terketuk untuk turut membantu beban yang dipikul suyati. Sebuah kios di bagian depan rumah suyati, kemudian dibuat lengkap dengan kebutuhan pokok untuk dijual. Ketua PPDI Pati, Suratno, mengatakan, ini merupakan langkah kecil untuk membantu sesama penyandang disabilitas. Bakti sosial dari masyarakat umum asempapan yang peduli dengan teman-teman penyandang disabilitas. Bekerja sama dengan PPDI Pati, supaya saudara tunang netra kita ini bisa memiliki biaya untuk kehidupan sehari-hari. Mengadakan baki sosial ini dari masyarakat umum yang peduli pada teman-teman penyandang disabilitas, bekerja sama dengan PPDI, supaya ada masukan sehari-hari untuk kehidupan belianya yang tunang netra. Dan kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat, masyarakat asempapan yang telah peduli pada teman-teman penyandang disabilitas, dengan spontan memberikan bantuan seperti ini untuk kehidupan beliau jangka panjangnya nanti. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengajak suyati ke Kabupaten Kudus untuk sekolah memijat, agar mendapatkan sertifikat untuk membuka praktek pijat tunang netra. Selain itu, PPDI Pati juga akan mengupayakan agar pihak Pemkap khususnya dapat memberikan bantuan, mengingat suyati sama sekali belum mendapatkan perhatian dari Pemdes Ngebung Rejo.